Wersa Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia sejak 9 Januari lalu berada di Yordania untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Cuaca buruk sempat mengganggu perjalanan mereka, namun seluruh bantuan berhasil diserahkan. Robongan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia bertolak menuju Yordania awal Januari lalu. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan Afrika dan Arab sempat mengganggu perjalanan mereka, terutama ketika suhu udara turun di bawah 0 derajat Celcius. Lokasi yang dituju adalah Kampengungsian Al-Bait yang terletak di Provinsi Mafrak, sekitar 14 km dari perbatasan Yordania dan Suriah. Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia, Eko Sulistio, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik, terutama untuk pengungsi bayi, balita, dan anak-anak, berupa biskuit, coklat, dan susu bayi. 50 paket untuk keluarga berisi beras, gula merah, teh, mie instan, kacang-kacangan, dan minyak goreng. Satu ekor domba besar juga disemelih, dan dagingnya dibagi-bagikan untuk seluruh pengungsi di Kampen Al-Bait. Selain paket makanan, Kuartir Nasional Pramuka juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah, karena anak-anak Palestina akan memasuki tahun ajaran baru pada Februari mendatang. Menurut rencana, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia akan berada di Yordania hingga akhir Januari. Penyaluran bantuan mereka sepenuhnya atas fasilitasi kedutaan besar Indonesia di Aman, dan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Yordania.